Terima kasih. Bersihkan lahan, setiap panen kopi, kadang-kadang 15 hari sekali, ibu dah panen. Ibu petik, kayak ginilah sifatnya gotong royong. Udah siap satu kebun ke kebun lain. Kami sekitar 5 orang bergotong royong dari kebun ini ke kebun ini. Siap satu kebun dulu. Habis itu udah siap satu kebun, digiling. Habis digiling, dipementasi sekitar 12 jam. Habis itu besoknya dicuci. Itu apa namanya, ini, apa sampahnya. Kita fermentasi juga, bawa ke kebun lagi, untuk pupuk. Bawa ke pupuk lagi. Ibu punya anak tiga. Anak ibu satu kuliah udah selesai. Udah tamat lah. Dua lagi masih sekolah. Satu di SMA, satu di SMP. Kehidupan ibu cuma sama kopi ini. Apa-apa dari kopi ini semua. Belanja dari situ kan. Memang kalau dibilang capek, capek juga lah. Jarang istirahat. Kecuali malam gitu. Ibu setiap hari ke kebun. Kebunnya kadang-kadang kebun teman. Kadang-kadang kebun kita gitu. Cuma yang istirahat kadang-kadang hari Jumat. Masuk koperasi sejak tahun 2015. Kita kena tahapan kedua dulu. Selama udah masuk koperasi adalah perubahan sekitan. Pertama kita dibagi permium gitu kan. Habis itu alat-alat seperti cangkol, parang, gergaji. Habis itu kayak tahun kemarin dikasih ini mesin babat. Jadi kita kebantulah gitu sama koperasi ini. Adalah mampakannya. Terus kita dibimbing kadang-kadang. Kayak mana cara merawat kopi. Secara mangkas gitu. Terus sampah kopi ini untuk apa diapakan gitu. Adalah ilmu dikasih sikit-sikit sama ketiara gitu. Sebelum masuk ketiara itu kan kita kan harganya gak berpatokan sama orang-orang gitu. Orang-orang datang kan. Kalau selama ini Alhamdulillah udah naik sikit. Kalau masalah harga gitu. Udah terjamil lah gitu. Kalau nasib petani gitu. Bisa nyekolahin anak, bisa nguliahin sampai tamat. Sekarang udah dua lagi masih SMP sama SMP. Dari kopi itu. Bajar di SD Almanar. Jarang bantu dia. Karena kan sekolah itu aktif. Kaling hari minggu bantunya. Hari minggu cuma. Kalau bisa. Kalau ada pre. Ini kan kebun ibu yus. Sudah siap kebun yus tadi. Baru ke kebun ibu mana gitu ya. Ibu mana yang belum siap. Ibu mana yang belum dipetik kopinya. Nanti ke situ. Kadang udah ini barang tiga hari. Katanya siap. Nanti tanya siapa yang belum menutip gitu. Kalau udah belum. Nanti kita kesana lagi. Kita royong. Hingga semenjak ada koperasi inilah. Udah diadakan sifat koto royong.